Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke langsung aja ini dia ada 2 siung bawang putih dan setengah sendok teh garam bulek ya sampai halus lalu sisikan dulu ini dia ada tepung terigu protein rendah 250 gram diayak ya biar tidak bergerindil lalu tambahkan setengah sendok teh penyedap rasa ada setengah bungkus mejen lalu aduk-aduk hingga tercampur rata tambahkan tadi 2 siung bawang putih yang sudah diulek lalu ada 1 butir telur aduk hingga tercampur rata tambahkan mentega 60-63 gram aduk sampai merata oke dan terakhir ini dia ada air 50 ml aduk hingga merata oke dan ini aku ulenin pakai tangan ya dan jangan lupa tangannya dicuci bersih ini ulenin sampai kalis oke kalau sudah kali seperti ini ini sudah tidak lengket di tangan ya istirahatkan dulu tutup dengan kain yang bersih lanjut dengan ini ada abun secukupnya aja tambahkan bawang merah goreng biar sedap aduk hingga tercampur rata oke dan ini abun siap untuk digunakan lanjut dengan adonan tadi yang sudah diistirahatkan ini aku ambil sebagian ya lalu aku kepal-kepal seperti ini lalu aku pipihkan supaya tipis kira-kira seperti ini lalu aku giling ini aku pakai nomor 5 dulu biar tidak berat nanti ulangi lagi dan setelah itu aku laju dengan nomor 2 oke bisa diulangi digiling lagi apabila kurang meratat oke sudah seperti ini ya siap untuk di cetak ini aku pakai aqua yang ukuran 350 ml lalu itu aku gunting yang seperti ini untuk berapa sentinya aku tidak ukur ya aku kira-kira aja lalu cetak seperti ini ambil bagiannya yang tidak tercetak itu nanti bisa digiling lagi sisihkan oke seperti ini ini aku giling lagi dengan ukuran nomor 2 seperti yang tadi karena supaya biar tipis lagi ya karena kan kalau sudah di cetak dengan tutup apa aqua tadi kan menciut gitu ya agak tebalan dikit dan ini aku cetak lagi sebelum diisi dengan abon oke jadi tipis lagi seperti tadi oke langsung aja diisi abonnya secukupnya ini ya segini udah banyak ini nanti kalau digigit terasa banget abonnya oke lalu lipat ya lipat seperti ini kalau kurang rapi bisa dirabihkan abonnya biar tidak keluar pipihkan tekan-tekan seperti ini pinggirnya oke tekan-tekan lagi lalu tarik tekan-tarik tekan seperti ini untuk tarik tekan-tarik tekan yang kuat ya biar nanti tidak bocor oke dan ini jadinya cantik sekali kan kalau mau pakai cetakan pastel itu bisa tapi aku gak suka ya karena kurang cantik dan rapi kenapa? karena aku gak bisa kalau pakai cetakan itu malah ambur adul jadi aku pakai tangan aja oke lakukan sampai selesai untuk isi abonnya ya oke dan ini dia jadinya ini tinggal goreng ya mengerjakan seperti ini aja butuh waktu yang lama banget oke panaskan minyak goreng kalau sudah panas bisa dimasukkan pastenya untuk minyak goreng itu yang banyak ya biar cantik nanti hasilnya oke jangan lupa untuk dibolak-balik dan ini gorengnya jangan ditinggal ya biar tidak gosong ini harus dipantengin terus sambil dibolak-balik seperti itu biar matangnya merata kalau sudah coklat keemasan bisa diangkat oke dan ini dia jadinya ini tuh renyah banget ya pastelnya yang pastinya tahan lama juga ini siap untuk isi toples lebaran atau bisa untuk ide jualan juga bisa banget oke terima kasih sudah berkunjung di channel saya nantikan video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati